Halo guys jumpa lagi di YTH Kelana untuk edisi hari minggu dan hari ini udah bulan Juli ya Nah hari ini hadisinya kita mau pasang bubur di Sungai Dayung Desa Batalet Tabuk Paten Cepara ini aku sama Kak Ibol bawa motor satu akhirnya kita mau bawa motor turun ke bawah di medan seperti ini guys kebatuan tapi di sini udah netrol nggak jatuhnya ya Kak ya Nah kayak gini kita pelantuan aja yang penting sampai dari bawah wuh kita persiapan lightningnya ini aku bawa senter Oke skip dulu kita prepare alat dan bahannya ini kita skedulnya bikin tenda dulu guys nanti kalau ada hujan biar nggak ribet kita naduhnya nah itu dia Kak Ibol Halo Kak Ibol apa kabar oke edisi untuk malam hari ini kita datangnya itu dini hari ya dan sudah hari minggu jadi memang nggak ada skedul juga untuk agenda ini kita alirin tenda di sini guys jadi kelihatan sekitar ya oke untuk tendanya kita udah siap ya sekarang kita siapin tubuhnya ada yang kurang sih untuk malam hari ini tuh aku bangunya ke malamnya jadinya nyari itu teman-teman nyari jam baiknya nggak dapet udah muter-muter sampai jam 9 ternyata yang jual itu lagi ada acara semua jadi kita urumin buat mancingnya kita fokus aja ke main hudu ini yang kita pakai varianya macam-macamnya ada yang lubang 8 ada yang lubang 6 ada bahkan ada yang lubang 16 seperti ini ya yang sering nyangket yang bagian tengah biasanya kalau ditarik kita pas nyantol itu kita cek dulu bagian tengah ya ini ada kawatnya soalnya rawang sekali sobek oke kita persiapkan buat umpannya ya teman-teman ini yang kita split ini tadi sisa dari itu pindang seperti ini terus kita tambahin umpan apa ini Kak duduk itu katol yang biasanya buat campuran pakan ayam ya kita kasih berapa ini Kak secukupnya nah ini ada satu umpan yang cukup eksklusif ini cukup alami ya karena ini itu isi dari jeruan ikan atau istilah jawanya itu wadl ini baunya itu cukup sadis ya dan cukup amir sangat menyengat nah ini umpan yang udah jadi jangan lupa dilubangin ya kayak gini jadi aroma amirnya bisa keluar dan kemudian kita masukin kayak gini dan digantung ya guys perlakuannya sama dan kita langsung aja oke next nah kita coba pasang satu perwakilan dari Kak Ipul ini tuh spotnya kubangan ya kubangan bekas kalian pasir kita jalan-jalan ke sungainya aku nggak pakai alas kaki langsung pakai kaki telanjang seperti ini nah ini udah ada bubunya Kak Ipul kita taruh disini deh oke lanjut setelah semua bubunya terpasang guys kita rehat sambil bikin kopi ya kita ngopi dulu guys wah mantap tapi kalau kita bermain kubu itu ada sunggang buat delai ya kita bisa pakai buat istirahat kayak gini sambil ngopi mengolah logistik nah nanti selang 1-2 jam kita cek dari bubunya jadi nggak terlalu lama-lama banget ya Kak untuk bubunya ya ada efek kalau terlalu lama misal semalam dipasang misal bisa udah keluar lagi ya udah keluar lagi ya malah kita rugi ya oke Kak selamat menikmati lanjut oke guys kita udah timingnya udah ada satu jam kita coba tarik one by one yang paling jelek yang paling tua ini bubunya wah mantap nah ini ya guys kita dapat udang ini gede loh untuk putran di sungai ini mantap sekali udangnya gede loh satu bentik satu bentik oke mantap jangan tuh kondisi cuaca hari ini cukup mendukung ya tadi sempat hujan sebentar kita coba jalan-jalan sekitar ya lihat potensi apa saja yang ada di sungai ini nah itu ada ikan ya pergelakan ikan kelihatan ih udangnya guys mantap guys gila gila udangnya banyak sekali nah itu kalau di tengah ada water ya water banyak sekali banyak sekali asli oke lanjut next kita cek yang selanjutnya jadi untuk pencahayaan untuk sementara pencahayaan ini memang hanya pakai sorot kepala ya wah mantap ada water ada udang masuk semua ya guys ini kalau beruntung kita bisa dapat itu limbatan juga kayak gini ya masih spesiesnya water ropari seperti ini yang mantap sekali wah jos kita taruh lagi guys jadi prinsipnya memang kalau kita ngangkat per setengah jam itu memang sedikit-sedikit ya tapi pasti lama-lama menjadi bukit daripada kita naruhnya lama tapi paginya kita samperin zonk ya oke dan lumayan juga isinya mayoritas masih sama water pama wah mantap sekali guys oke kita ambilin pisau dulu ya guys nanti biar mudah ngambilnya oke lanjut oke lumayan ya untuk hasil sementara yang bubuk ke-3 guys satu pari dan mayoritas memang banyakan itu teman-teman apa udangnya wah mantap oke lanjut ini yang bubuk keempat kita dapat sili guys wuh kita dapat sili mantap jackpot akhirnya sili gua dapat pair hahaha jackpot ya satu sili ini kelihatan ikan sili wah menari-nari guys ikan sili ya cirinya ikan sili dia legend sekali ini ya guys buat penampakan ikan sili ikan sili atau istilah lainnya itu ikan berot ini yang hasil bubuk yang keempat kita masukkan gas selanjutnya oke ini yang bubuk yang kelima ya kak ya mayoritas sebanyak waternya gede-gede oke kita kepikir dulu untuk evakuasi kita harus nyari tempat landai ya biar ikannya nggak lepas oke mayoritas water pari guys ush ush ikannya berontak guys oke kita masukkan aja karena ikannya berontak biar nggak pada keluar dari tempatnya oke lanjut dipasang lagi jadi untuk dari bubuk yang kelima ini ada isinya semua ya guys meskipun sedikit-sedikit tapi lama-lama nanti bila terkumpul semua itu ada banyak oke lanjut ke bubuk yang keenam next ini yang bubuk ke enam bubuk yang keenam kita coba tarik apakah ada kosong nggak sangat sedikit karena disini lubangnya banyak sekali ini bubuk yang sudah sudah tua juga ya ini nggak ada isinya guys paling sedikit atau kita pindah spot aja nggak nanti Kak lanjut disayangkan tuh disini banyak sekali itu ya teman-teman lepong mungkin karena siang harinya itu dipakai warga sekitar buat itu mengembala sapi atau kerbau disini masih banyak kerbaunya ya aku naruhnya gimana tadi lupa guys lupa guys lupa guys Oh ini guys nah oke kita angkat guys mudah-mudahan ada isi oke kelihatan udang itu kayaknya itu bakwan yang sisa tadi sore ya ada so ada bakwanya wih aman 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 itu memang wadahnya khusus kalau ketumplek nggak lepas oke kita dapat udang besar ya mantap banyak beberapa udang dan ikan pari motor Hai ini kurang lubang juga ya ini tapi udah keisi air kok dia udah mulai sal-salnya udah mulai keluar kemudian kocs oke meskipun sedikit tapi ada untuk bubuk yang ke tujuh ya Kak ya ke tujuh eh yang berapa sih totalnya ada sembilan ya terus yang sisanya kemana hahaha ini kalau kita punya bubuk banyak biasanya kalau naruh sering lupa ya guys jadi harus teliti kita berangkatnya totalnya berapa terus pulang harus dihitung lagi kita ke 8 ya ke 8 ya kurang 1 oh yang satunya sebelah sana Kak tetangga Kak oke kita angkat guys kita angkat ke pitingnya biasanya yang agak usil kan ke piting nah ini hasilnya juga lumayan ya oke mantep wah mantep-mantep ini udah nih ini 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 besar-besar ya Kak besar-besar yang terakhir oke lanjut kita pasang oh masih banyak guys masih banyak guys ini mungkin kalau kita punya 20 bubuk mungkin kalau sambil mancing nggak sempet ya nggak sempet mancing nggak sempet mancing nggak sempet mancingnya guys malah keasikan masang bubunya oke kita pasang lagi jadi sementara seperti ini ya yang terakhir memuaskan sekali ini tempat ikannya juga khusus ya khusus buat nangker ikan kalau mau dibawa pulang dalam kondisi hidup tapi kita harus rajin-rajin ganti airnya karena air hasil juga diperlukan untuk ikan untuk bisa bernafas kan ada juga yang model kayak tepes itu ya tepes dari bambu tepes dari bambu kan kalau kita angkat ke darat dia otomatis nggak bisa nahan air ya yuk mantap oke lanjut kita pasang hal bubunya nunggu satu jam baru kita tarik lagi kita kembali ke basecamp kita sampul lagi istirahatnya wah mantap wah mantap sekarang sudah pukul 3.15 ya hampir mendekati subuh saatnya kita angkat bubunya oke lanjut oke lanjut oke ini kak ipul masih tidur biarlah kak ipul tidur kita cek ini sebenarnya lokasinya itu asik nah kayak gini ya itu ikannya itu pada ngumpul semua tapi rata-rata yang mau masuk bubunya hanya beberapa kita coba angkat yang sini dulu deh mulai ada pergerakan nah kita dapet limbata satu ya guys ada limbata kelihatan oke kita angkat guys mantap ini kita dapet limbata guys cuh 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 biar enggak mencolot guys kalau nimbang tadi dia suka mencolot Ayo masuk Oke udangnya hanya beberapa matap lah terus kita kancing kita pasang lagi lanjut ke bubunya kedua varian kebanyakan udang guys kita cek ya isinya varian udang dan cukup banyak sekali ih mantap guys mantap banyak sekali kita kumpulin dulu menjorok seperti ini biar mudah saat pengambilan wah satu genggam guys udang semua kita langsung masukin aja udang udang itu sifatnya dia kalau di daerah juga bisa jalan loh oke mantap oke lanjut kita lanjut ke bubunya selanjutnya bubunya yang ketiga guys ketiga ini bubunya cukup besar sekali ya oke oh ternyata ada kepitingnya satu agak usil gitu ya kalau kalau kepiting lumayan udangnya tapi ini ada yang besar-besar jumbo-jumbo nah segini yang satu genggam mantap mantap wuh tidak tidak mantap ya nasionalnya oke kita masukin lanjut dan untuk situasi sekarang menunjukkan kumpul setengah lima ya setengah lima subuh sempat kedinginan terus aku bikin hampi unggun ya lumayan bisa menghangatkan badan guys oke dan api unggun sudah menjadi seperti ini tinggal kita siasat ya berbesar bertahan sampai esok ya jadi cuacanya cukup dingin sekali ya hari ini kita kita sarapan dulu guys ini asemnya agak mencolok banget soalnya pembakarannya pakai itu ya bambu ades banget halo halo guys selamat lagi apa kabar hari ini sudah menunjukkan pukul 5 plus plus ya sedang kurang lebih cahayanya udah keluar kita kita penarikan yang keberapa ini yang ketiga kalinya overrun 29 kalinya ini isinya apakah itu water detek water ya rata-rata ya oke kita ambil dulu tempatnya bentar bentar gua ambilin guys kalau ini rata-rata water ya oke lanjut aku ambil bubu yang satunya biar cepat eh di sana ada Kak sana di ujung sana tak pindah ke sana satu nah itu aku ambil yang sisi sebelah sini itu ya guys nah jadi tempatnya seperti ini ya sungai yang mayoritas banyak bebatuan besar wuuh keren sekali oke ini ngambilnya agak susah ya soalnya aku pegang kamera satu soalnya yang tangan kiri oke oke mantap guys wuuu panen water sama udang lanjut lanjut lokasinya view nya cukup sahdu sekali ya oke dan kecon burungnya udah mulai keluar nah disini aku tadi naruh satu kita pasang dulu ya nanti kita sampring ini sorotnya aku matiin aja ya halo guys selamat pagi nah lokasnya seperti ini mantep ya dengan cahaya esok wah wah lumayan guys lumayan meskipun agak kecil-kecil ya kita coba cek bubuk yang kita pasang ini delay nya 15 menitan ya itu lokasinya ada disitu guys kita cek nah mulai ada perkumpulan tapi belum sempet ada yang masuk ya itu ada di atasnya kita tunggu aja deh kita tunggu delay oke guys kita dapat baby limbata lumayan nah kita dapat limbata ya guys hehehe 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 limbata imut limbata imut limbata imut selamat menikmati sekarang kita review akhir sebelum pulang hasilnya seberapa untuk hari ini udah cukup lumayan juga ya guys ini aku ambil dari total 9 bubuk yang bekerja kemudian kita ambil selang delay interval setengah jam sampai satu jam ya itu bisa dapat segini banyaknya ini kalau ditimbang itu ada satu kilo lebih ya guys nah seperti ini ya ini banyak sekali loh mantep untuk berapa khawatir juga khawatir nah ini adalah bubuk terakhir kita ya teman-teman hasilnya cukup lumayan lumayan sekali nah ini ikannya lewat lubang itu ya bubuk yang lubang ini kira-kira kalau udah 5 tahun atau 10 tahun lagi udah beda lagi ya kak kira-kira kalau jangka panjang daerah sini tuh kira-kira mau jadi apa varian rata-rata isinya tuh seperti ini udang udang sama water pari guys ada gambaran gak kira-kira belum ada ya ada pembangunan pariwisata nah untuk kelas dayung itu arahnya kesana kalau gambaran sih mungkin tidak menurut kemungkinan daerah nah sini juga nantinya akan jadi tempat pariwisata juga oke lanjut oke ini sebagai season terakhir ya season terakhir nanti kita lanjut ke Kalibening jadi testingnya hari ini cukup memuaskan ya kak ya sangat memuaskan sedangkan untuk nilai plus adalah lokasinya yang cukup indah ya teman-teman nah seperti ini ini ada di desa Mbate Alit namanya depo dayung ya kak depo dayung mantap sekali jam 17.19 dan mulai ada wisatawan yang datang disana tuh ada itu orang-orang pada mancing jadi kita bergegas kukut guys daripada di delok iwang okeh oke saya kira itu aja untuk season bermain bubu untuk hari ini terima kasih dari saya YTH Kelana dan Kak Ipul terima kasih telah menyaksikan YTH Kelana mantap bubar bubar terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton